Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan upaya mendirikan rumah sakit lapangan di lingkungan Kampus Politeknik Kesehatan Malang, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovipah Indar Parawansa berharap rumah sakit lapangan yang ada di lingkungan Kampus Politeknik Kesehatan Malang dapat segera beroperasi untuk menangani pasien COVID-19 di Jawa Timur. Menurut Gubernur, rumah sakit lapangan mampu menampung hingga 306 pasien dan akan digunakan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan skala ringan sampai sedang atau tidak mempunyai penyakit penyerta dianjurkan untuk melakukan isolasi di rumah sakit lapangan. Hovipah menjelaskan rumah sakit lapangan dibangun dengan tujuan utama sebagai tempat isolasi mandiri karena isolasi mandiri di rumah dinilai tingkat kedisiplinannya kurang dan dapat memunculkan potensi penyebaran klaster keluarga. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur dalam tinjauannya baru-baru ini. Ya teman-teman ini insya Allah 10 hari lagi paling lama. Yang ringan-ringan itu tolong jangan isolasi mandiri di rumah. Yang ringan-ringan juga jangan menambah beban dari rumah sakit karena yang rumah sakit ini kan sudah punya alkes-alkes yang cukup biarlah untuk sedang sampai berat gitu. Nah yang ringan sampai sedang itu di sini. Kita kembali berharap ini tidak digunakan tapi ya harus kita siapkan. Gubernur Jawa Timur menambahkan jika pasien yang diisolasi statusnya meningkat atau masuk dalam skala berat maka akan segera dipindahkan ke rumah sakit rujukan terdekat. Rumah sakit lapangan yang akan digunakan secara gratis ini merupakan salah satu upaya Pemprov Jawa Timur untuk mengurangi daya tampung rumah sakit rujukan dan tempat karatina serta terus menekan kasus COVID-19.